Hingga saat ini, kematian janin dalam rahim itu masih menjadi suatu isu global, tidak hanya di negara berkembang, tapi juga di negara maju. Angka kematian janin dalam rahim sendiri itu masih lebih tinggi dibandingkan kematian akibat HIV AIDS ataupun akibat kanker atau keganasan. Angkanya bisa mencapai 2,6 juta per tahun. Kemudian secara klasiknya bahwa seorang ibu itu selalu dipesankan untuk memantau gerak janin dalam rahim, jumlah tendangannya. Hanya saja dari publikasi Lancet, monitor gerak janin sendiri ini tidak signifikan bisa menurunkan kejadian kematian janin dalam rahim. Sehingga dibutuhkan suatu adanya tools atau prediktor untuk memantau apakah janin masih dalam keadaan baik atau tidak. Kematian janin dalam rahim sendiri itu bisa disebabkan banyak hal atau multiple factor, sehingga tidak mungkin hanya dengan single parameter, misalnya hanya USG saja, kemudian bisa memprediksi bahwa ini janin akan baik-baik atau tidak. Kemudian secara umum, prediktor itu sendiri dibagi empat. Yang pertama adalah karakteristik ibu itu sendiri, yaitu misalnya usia ataupun berat badan, tinggi badan, indeks masa tubuh. Kemudian yang kedua adalah riwayat dari ibu itu sendiri. Apakah ibu itu merokok atau tidak, kemudian apakah ada comorbid. Comorbid itu seperti penyakit penyerta, seperti penyakit gula, tekanan darah tinggi, kemudian adanya kekentalan darah, ataupun ada kelainan sistem imun. Kemudian yang saat ini yang juga marak dilakukan adalah pemeriksaan biokimia, yaitu PLGF ataupun PAP-A. Nah, PLGF itu adalah placental group factor, jadi untuk menilai fungsi placenta. Kemudian, parameter terakhir adalah USG. Dari USG itu dilihat bagaimana pertumbuhannya, bagaimana arus darahnya, dan parameter yang lainnya. Jadi, anggapannya adalah dengan menggabungkan empat faktor ini, yaitu faktor karakteristik ibu, riwayat ibu, kemudian pemeriksaan biokimia, dan juga USG dianggap bisa mengoptimalkan nilai prediksi bahwa, ya, janin ini baik-baik saja, ataupun tidak baik-baik saja. Kemudian, yang paling optimal adalah bila dilakukan dua kali, yaitu di trimester satu, yaitu di 11-13 minggu, di sini dinilai semuanya, empat faktor tadi, kemudian di trimester dua dan atau tiga, ini juga dinilai kembali. Dianggap, pemeriksaan dua kali ini dianggap yang paling optimal, hanya saja, sekali lagi di garis bawahi, hingga saat ini, dengan kemajuan dunia medis, masih belum mencapai nilai prediksi yang optimal. Jadi, kita masih butuh adanya penelitian kembali di masa mendatang.